Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Adi Neo Gaming Oke, kali ini video kita berbeda guys Sekarang adalah video tutorial guys ya Oke, jadi kemarin tuh ada game Pokemon Room Hack yang baru guys ya Namanya Pokemon Infinity guys ya Dan itu biasanya dimaininnya di PC guys ya Tapi sekarang gue akan ngasih tutorial kalian Gimana cara main Pokemon Infinity di HP guys ya Oke, langkah pertama adalah kalian download dulu guys ya Download dulu Pokemon Infinity nya tuh disini guys ya Nama institusnya tuh relicastel.com guys ya Pokemon Infinity guys ya, kalian tinggal download saja Ini ada bacaan Pokemon Infinity download Dan versinya tuh sekarang 2.3.1 guys ya Setelah kalian download, kalian ke Play Store Kalian download yang namanya ini guys ya Joy Play Simulator guys ya Nah, jadi simulator ini adalah simulator yang memungkinkan kalian Untuk bermain game PC yang sudah di support loh Joy Play guys Sekarang kita download saja Oke, kita download saja guys Oke Terus selesai di install Tapi sebelum itu sabar dulu Habis itu kita ke tempat download kita guys Kita Apa ya Ekstrak Pokemon Infinity nya Kita ekstrak guys Terus kalian kalau mau ekstrak tuh kalian harus pakai ini guys ya Namanya Nama Aplikasi itu adalah Z Archiver guys ya Yang gini guys, yang gambarnya kayak gini Kalian bisa Nge-extractnya tuh pakai Z Archiver guys Setelah selesai di ekstrak guys Oke Kayak Kayak gini Nih kayak gini Setelah di ekstrak kayak gini guys Kalian Balik lagi ke Joy Play Kesini guys Kalian buka Joy Play nya Oke Welcome to Joy Play Joy Play let you enjoy Renpy, RPG Maker VX, AX, MV, Terono Builder, and HTML5 games on your phone katanya guys ya Joy Play has a simple UI Which makes it easy to learn and use Terus juga dia High compatibility nya sama game-game Yang Maka RPG Maker XP, VX, FX Gitu-gitu guys ya Oke Terus juga ada Cheat menu Kalau kalian Maka cheat Oke Klik Yapset aja Accept Permission Kita okein Yes Close Oke Setelah disini Jadi gini doang guys ya Tampilannya gini doang Joy Play Terus kita Klik Tombol yang tanda plus ini guys Kita tulis Nama game nya itu adalah Kita nulis sendiri guys Pokemon Infinity ya Terus versi nya tadi 2 3 Titik 1 Terus Executable feel adalah Kalau kalian main di PC kan ada bacaan tuh Game.x guys Kita cari Executable filenya tadi Di Folder yang sudah kalian extract ya guys Melalui ZR Shipper guys Oke kita Choose Kita cari Di download ya Tadi kan Cari foldernya guys Kalian nyimpen dimana Terus cari lagi Pokemon Infinity Terus cari lagi yang namanya Game.x ya guys Kita klik dia guys Choose Oke Sudah Terus kalau kalian ada ikon gambar gitu guys Kalian pilih bisa guys ya Tapi kan karena gue Nggak punya Jadi gini aja Kita abis setelah kalian itu semua Kalian udah ngisi Kalau udah keluar semuanya Ada ngisi nama game Ngisi nama Ngisi versi Udah milih Ini Executable filenya Kalian langsung aja add guys ya Oke Jadi ini guys ya Jadi kalau kalian sudah add Kalian bakal muncul disini guys ya Ada bacaan nya Pokemon Infinity Dan kalau gamenya bisa Disupport sama Joyplay Dan HP kalian Sesuai supportnya juga bisa Kalian bisa langsung main guys Coba kita coba Apakah bisa Pokemon Infinity Oke RTP Selection Disini kalian Bisa Pilih default aja guys Jadi kalian download lagi guys Kita 22 MB Sabar ya guys Kita download lagi guys Oke guys Udah mau kelar nih guys Downloadnya ya guys Lumayan lama Karena ini Nggak pake Kecepatan gue guys Oke Extracting Runtime package Kalau bisa Oke Bisa guys ya Jadi gini tampilannya guys Ada tombol Enter Oke Gedebat suaranya Ada tombol enter Ada tombol escape Terus juga ada ZX Control left Maki R Kalau gak salah tuh Gestex tuh kayak Coba kita pake Press enter Kita coba Bisa tidak Nyambung enggak Kencang banget suaranya Bisa enggak Nyambung ke itu guys ya Ke pencetannya juga Picit enter Bisa guys ya Coba kita ke bawah Oke ada option Enter lagi kah Oke ini ada musik Volume Oke bisa ya guys Bisa loh guys Oke Oke bisa guys ya Kalau kalian mau balik Cet escape gitu Oke jadi kalau Enter Jadi bisa guys ya Nyambung jadi Kalian bisa main Pokemon Infinity Di Android guys ya Menggunakan Joyplay Mulator guys Oke Tadi udah gue kasih Lihat caranya Semoga Caranya Jelas dan bermanfaat ya guys Oke Mungkin ini adalah Segmen terbaru Dari channel gue ya guys Yaitu adalah Adineo Tutorial Dan ke depannya Kan gue kasih-kasih Tutorial-tutorial lagi Gimana cara download Gimana cara Nginstal-nginstal Game-game PC Di Android ya guys Oke Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like Subscribe Sama komen ya guys Dan Nyalain loncengnya Supaya kalian udah ketinggalan Video video dari Adineo Gaming guys Dan Bantu saya untuk mencapai 500 subscriber ya guys Atau subscribe dari kalian Sangat berharga Bagi saya guys Eh Sampai ketemu di video berikutnya Good luck See you Bye-bye Ciao Sampai ketemu di video 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 Sampai ketemu di video